Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan membahas disini ada air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat celcius, dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat celcius. Jika kalor jenis 4186 Joule per kilogram derajat celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Oke, ada air ya, dipanaskan. Nah, ini membutuhkan kalor berapa? Ya, jadi disini kita tulis terlebih dahulu aja ya. Jadi ada air, masa airnya itu 3 kg. Kemudian perubahan suhunya, jadi ada delta T. Perubahan suhunya itu dari 10 derajat ke 35 derajat. Berarti 35 derajat celcius dikurangi 10 derajat celcius, yaitu 25 derajat celcius. Kemudian ada kalor jenisnya, C, yaitu 4186 Joule per kilogram derajat celcius. Jadi ini sudah derajat celcius, ini juga sudah ya, ini kilogram-kilogram. Jadi tidak perlu ada lagi yang satuan diubah. Yang ditanya adalah, itu adalah G, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu ya. Kita bisa jawab. Kita pakai persamaan G sama dengan M, C, delta T. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya. Ini tinggal dimasukkan dan dihitung. K sama dengan M-nya itu 3 kg. Dikali C-nya itu 4186 Joule per kilogram per derajat celcius. Dikalikan dengan 25 derajat celcius. Nah, ini bisa dieliminasi. Ini kilogram-nya, derajat celcius-nya juga. Jadi satunya sudah langsung Joule. Nah, ini hasilnya adalah 313950 Joule. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih juga sudah mendukung channel ini ya. Sampai jumpa.